Jadi rapat FOMC ini sudah diselenggarakan kemarin dan hasilnya adalah bahwa mereka akan menaikkan BPS sebesar sekitar 75 basis point ya. Jadi proyeksi sekitar 75 BPS ini sebenarnya sudah diprediksi sekitar beberapa hari yang lalu dan memang ternyata terjadi temen ya. Jadi sesuai ekspektasi temen dari para partisipan market ya. Disini kalian bisa lihat highlightnya rata-rata para analis maupun partisipan pasar memang memprediksi sekitar 75 BPS dan memang ternyata terjadi. Bitcoin dan digital aset lainnya langsung melanjutkan continuation bullish momentumnya ya. Jadi sempat langsung sampai ke level 23 ribu ya. Pada masa benar-benar mungkin aja The Fed akan menurunkan kembali suku bunga menjadi 50 BPS seiring inflasi sudah tidak setinggi yang kemarin termennya. Jadi ini salah satu good news juga ya bahwa dia mengatakan inflasi sudah mulai melambat termennya. Jadi kenaikan inflasi ini sudah tidak setinggi pada bulan-bulan sebelumnya gitu. Jadi ada chance bahwa bisa aja Bitcoin di level 17-6 ini adalah harga terendah termen dan ETH di level 8-80 kemarin termennya. Sempat flash crash ke level 17-6 dan 8-80 bagi yang belum tahu aja. Dan besok di tanggal 28 Juli katanya kabarnya Apple dan beberapa big tech companies lainnya ya perusahaan-perusahaan besar lainnya nanti akan mempublikasikan pendapatan mereka ya. Kalau misalkan tidak ada yang mengejutkan ya harusnya market crypto bisa mendapatkan manfaat dari baik form C meeting maupun dari financial market institusi pasar keuangan secara keseluruhan. Jadi kabar baiknya sebenarnya apa yang membuat Bitcoin langsung flash balik ke level 23 ribu ini adalah bahwa kita mengetahui inflasi sudah mulai bisa ditekan, inflasi sudah mulai melambat temennya. Akhirnya Bitcoin bisa langsung ke level 23 ribu. Cuman ya disini juga dikatakan ya bahwa bisa aja ini hanyalah sementara temen. Post form C rela ini bisa hanya sementara ya untuk market crypto. Dikarenakan memang mereka melihat disini masih ada high selling pressure temen. Jadi masih ada banyak tekanan jual dari para miners temen ya. Jadi kita tetap harus waspada meskipun memang kita udah melihat kenaikan hingga level 23 ribu. Apalagi disini temen apa yang gue takatakan dari beberapa video yang lalu ya melalui platform BingX disini kita bisa lihat ya. Bahwa dari time frame 3 harinya sendiri ya meskipun kita udah balik ke level 23. Tapi kita belum bisa closing candle di atas level let's say kita balik lagi lah ke all time high kita yang ada di level 24 beberapa hari yang lalu ya. Nah itu ada sentimen positif temen. Ada probabilitas bahwa bisa aja kita bakalan lanjut bullish all the way ke level 30 temen ya. Cuman selama kita kena rejection di garis merah ini di time frame 3 hari ini. Ada probabilitas bahwa bisa aja ini adalah top temen ya di level 24 ribu ini bisa aja kita kena rejection lalu langsung balik ke level 16 sampai 17 ribu USD. Jadi disini gue bisa rekomendasikan kalian buat kalian yang ingin trading futures temen ya temen disini kalian bisa lakukan di platform BingX ya. Mereka sediakan leverage bitcoin sampai 125 kali jadi profitnya lebih banyak dibandingkan market yang lain tetapi dengan biaya futures yang jauh lebih rendah. Selain itu jadi juga memiliki keunggulan fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya mereka disini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit trade-nya berapa. Dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja gak sempet mantengin grafik setiap saat. Fitur copy trade ini sangat berguna temen karena kalau misalkan mereka buka posisi kita bakalan keikutan. Mereka tutup kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi temen-temen yang tertarik kalian bisa langsung join BingX. Linknya ada di deskripsi di bawah temen-temen bisa langsung mendapatkan bonus sampai 120 dolar. Nah jadi saat ini kita udah ngeliat kita break out temen-temen ya dari pola calling watch ini. Meskipun kita sempet break ke bawah disini ya kita break ke bawah. Namun kita mantu lagi kita break lagi kembali ke atas ya. Ini udah sering kali terjadi lah pada bitcoin temen-temen ya. Lalu disini kita ketemu resist psikologis yang ada di level 23 ini temen ya. Jadi apa yang kita butuh sebenarnya dari break out yang terjadi dari falling watch ini atau pantulan sebenarnya bukan break out juga ya. Kita butuh follow up ya. Possibly kalau misalkan kita bisa balik lagi ke level 24. Nah ini mungkin bisa membuka trigger posisi long gitu. Karena kalau misalkan kita balik lagi ke level 24 ada probabilitas kita akan menuju high berikutnya yang ada di level 25, 26 serta seterusnya sampai menuju ke level 30 ya. Cuman selama kita gak bisa retest double top ini di level 24 ini ya gak usah berpikir untuk kita bisa balik lagi ke level 30 ribu USD. Dari time frame 1 day ini sebenarnya di level 20 ribu 700 secara teknikal temen ya. Ini kalian perhatikan ini adalah support yang gue bicarakan juga di tanggal 17 Juli ini ya. Dan ini gue udah bicarakan di beberapa video yang lalu. Kalian lihat lownya ini ada di level 2751 temen. Dan kemarin kita ketemu support terkuat di level 20 ribu 700 ya. Jadi exactly sama persis dengan support yang ada di tanggal 17 Juli ini temen ya. Lalu setelah itu kita mengalami pantulan sekitar 8%. Jadi sebenarnya ya wajar-wajar aja ya secara teknikal kita juga ketemu support di area level support sebelumnya ya. Setelah kita mengalami breakout lalu kita mantul. Jadi sebenarnya so far dari segi teknikal juga ini wajar aja. Di beberapa video yang lalu kan gue bicarakan tuh ya bahwa support Bitcoin bisa aja di sekitaran 20,750 ini temen kalian wajib perhatikan gitu. Mungkin gue bisa replay lagi ke kalian ya. Ini video sebenarnya udah sekitar seminggu yang lalu ya ada di tanggal 21 Juli. Nah ini adalah judulnya key level yang harus kamu perhatikan untuk trend bullish saat ini. Ini menuju ke level 2755. Ini udah bener-bener support terkuat di time frame daily. Dan kalau misalnya kita break lagi ini kemungkinan besar fake up bisa terjadi ya. Jadi kalau misalnya kita break di bawah 20,750 ini. Menurut gue kalian udah harus memasang stock loss di area level 20,750 ini. Nah disitu kalian bisa lihat bahwa kalian harus memasang stock loss di bawah level 20,750 ini. Jadi in case kalau misalnya kita udah bakalan break di bawah 20,750 ini. Nah ini kemungkinan fake up bisa terjadi gitu ya dengan probabilitas yang cukup besar yaitu sekitar 70%. Jadi di video tersebut juga gue bilang bahwa 20,750 ini adalah menjadi salah satu support terkuat untuk Bitcoin. Dan memang ternyata bener gitu ya bahwa kita melihat big support di area level 20,750 lalu setelah itu kita langsung mantul keras ke area level 23.000. Jadi buat kalian ingin memasang trigger long order termennya sebenarnya saat ini masih kehitung sideways dan belum jelas ya arah market crypto bakalan kemana. Nah kalau misalnya kita bisa break balik ke level 24 nah itu bolis momentum bisa terjadi ya. Tapi ya selama ini gak terjadi saat ini menurut gue masih kehitung sideways gitu. Jadi buat yang ingin memasang long order menurut gue stock loss yang ideal adalah di level 20,750 ini. Dan untuk yang memasang short order menurut gue stock loss yang ideal adalah di level 24.200 ini. Jadi kurang lebih tuh aja temen untuk saat ini mungkin untuk saat ini kita bisa ngeliat sideways temennya untuk dalam 1-2 hari ke depan untuk market crypto sendiri. Saat ini menurut gue masih bisa dibilang kita baru aja mantul temennya semenjak ini di tanggal 20 Juli ini kita kan dicicil turun pelan-pelan gitu. Jadi baru aja kita mantul saat ini dan sebenarnya belum ada pertanda breakout apapun. Meskipun dalam jangka pendeknya kita udah ngeliat kenaikan sekitar 5-8% ini menurut gue cenderung wajar-wajar aja. Dan saran gue selalu lakukan reset kalian sendiri lagi sebelum membuka posisi threat apapun atau membeli coin apapun. Itu aja temen dan seperti biasa sampai jumpa di next video. Sampai jumpa di next video.